Halo guys, kembali lagi dengan gue Bima, hari ini kita bakal lanjutin lagi pembelajaran kita di 30 hari belajar machine learning ya sekarang masuk ke hari ke 7, ini ada 2 tas aja, artinya 1 tutorial dan 1 eksersisnya ini diambil di lesson ke 7, python course nya kegel, nah ini lesson ke 7, ini adalah lesson terakhirnya ya jadi kita langsung aja buka dulu, nah di lesson 7 ini kita akan belajar tentang penggunaan external library ya jadi kalau yang kita tahu ini pattern banyak sekali library-library yang udah bisa kita gunakan gitu jadi kita gak perlu banyak memulai coding dari awal, udah banyak library yang bisa ngebantu kita untuk melakukan kerjaan-kerjaan di python ya ini dia, kita mulai dari course nya dulu di tutorial ini kita bakal belajar tentang gimana caranya import ta di python artinya import ini memanggil library-nya supaya kita bisa menggunakannya tentunya gitu kan nah, sebelumnya kita udah banyak berdiskusi tentang data types dan juga function yang udah ada di situ gitu ya cuma sekarang kita bakal panggil nih library-library yang emang belum defaultnya ada di pattern ketika kita awal-awal baru baru mulai gunakan patternnya gitu ya nah, ini contohnya ketika kita mau lakukan suatu import ya simple sih, kita tinggal panggil aja import dan nama library-nya nah, untuk contoh ini kita menggunakan library mat ya lalu kita bisa lihat data type-nya atau type atau tipenya ya bukan data type-nya tipenya dari mat ini apa ketika kita panggil format type mat gitu ya kita bisa lihat dia adalah sebuah modul gitu kan nah, modul ini sebenarnya kumpulan-kumpulan gitu kan dari, kalau disini dia bilang it's just a collection of variables ya kan lalu kita juga bisa melihat semua isinya dengan cara memanggil dir mat gitu ya jadi ketika kita print isinya dir mat itu adalah ini, kumpulan-kumpulan fungsi yang bisa kita gunakan seperti itu di, di library mat tadi ini ada cos, cos h, degrees, fmod gitu ya ada log juga, ada sin, dan lain-lainnya ini beberapa fungsi yang kita gunakan ketika kita sudah mengimport library mat tadi contohnya, kita bisa panggil dengan memanggil mat, titik, dan nama, nama variable-nya ya seperti yang disini nih ini ada pi atau pi, nah ini ketika kita panggil mat.pi gitu ya print pi to four significant digits nah, ini cara kita nulis string ya titik 2, titik 4, artinya 4 digit di belakang gitu kan lalu, oke, terus dipanggil deh mat.pi pi to four significant digits dia akan 3.142 nah, kayak gitu ada juga log, misalkan kita mau cari log 32 ini log 2-nya dari 3 itu, itu berapa, itu hasilnya adalah 5 gitu kan nah, seperti biasa, kalau kita mau tahu cara pemakaiannya seperti apa dari masing-masing fungsi kita bisa panggil help ya help mat.log gitu kan jadi nanti kelihatan nih apa aja sih argumen yang perlu kita masukin untuk bisa memanggil dan menggunakan fungsi-fungsi tersebut lanjut nah, ini misalkan kalau kita panggil help-nya di mat apa yang akan keluar nih, dia akan seperti ini modul reference-nya, ini ada reference-nya ada di mana lalu ada deskripsinya ada function-function yang bisa digunakan ya ada cost, asin atan, lalu ya, exponential fmod, gamma ya, dan seterusnya lah ya, ada lumayan banyak mungkin teman-teman bisa sambil buka juga kalau menggunakan ini gitu nah, lalu jadi kan kadang kita punya suatu nama fungsi itu lumayan panjang gitu ya atau susah ya nah, kita bisa buat yang namanya aliasnya atau nama lainnya gitu deh mudahnya misalkan ini import mat as mt nah, jadi si library mat ini kita bikin aliasnya yaitu mt makanya ketika di bawah sini kita bisa panggil mt ini atau sebenarnya dia manggil mat tadi ya dot p ini mengeluarkan nilai p gitu ya 3,141592 bla 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 nanti kalian bakal sering lihat ya kalau ngerjaan-kerjaan data science biasanya import nampai as mp lalu import pandas as pd gitu kan ini apa ya biasanya konvensi-konvensi alias alias yang sering dipakai jangan iseng ya dibalik gitu import nampai as pd atau import pandas as mp walaupun sebenarnya bebas cuman ya biasanya yang digunakan adalah seperti ini kalau kita balik-balik ntar teman-teman kita bisa bingung juga kalau mau paca code-nya ya nah itu lagi nge-prank misalkan gitu kan nah lanjut nah as tadi itu sebenarnya kayak ngerename ya ngerename imported modulesnya nah disitu juga kita bisa kayak gini sebenarnya import mat lalu mp sama dengan mat gitu ya jadi seolah-olah si mp ini kita bikin sendiri tapi isinya adalah mat gini kan nah itu tadi sama aja ketika kita pakai as mp gitu kalau yang lazim dipakai sih yang import mat as mp gitu tapi ya ini buat contoh lain aja sih sebenarnya kemudian wouldn't be great if we could refer to all variables in the mat model by themselves nah ada satu kondisi ketika dimana kita gak mau manggil mat atau mp.p gitu ya jadi kayak awal ini yaudahlah gak usah kita langsung import aja semua fungsinya yang ada disini gitu jadi kita bisa format import bintang ini dia akan import semua fungsin-fungsin yang ada di di apa ya di library mat tadi gitu kan cuman ini harus hati-hati kenapa karena ketika misalkan kita punya beberapa library gitu ya dan itu ada beberapa yang namanya sama yaudah jadi dia bisa pusing dia kita takutnya jadi salah kan mau panggil fungsi yang sama misalkan p di ada library mat ada library yang lain lagi tapi punya nama p ya dia juga akan susahan gitu oke next nih misalkan nih nah ini kejadian disini misalkan kayak mat import bintang lalu from nampai import bintang ya lalu print p log 32,2 nah udah dia pusing disini nih return array must be off array type apa yang terjadi yang terjadi adalah dua-duanya punya fungsi yang namanya log ya kan nah karena kita import nampainya itu di yang kedua jadi yang tadinya disini override gitu nah jadi yang dilihat adalah lognya yang nampai sedangkan penggunaan log 32,2 ini adalah niatnya mau dari yang fungsi mat gitu kan makanya tidak disarankan sebenernya kalau kita import bintang takutnya kejadian seperti ini oke kita juga bisa nge-import gak semua gitu ngapain kita import cuma kalau gak dipakai kita bisa import sebagian dengan cara kayak gini from mat import log dan p gitu ya lalu from nampainya kita import s arraynya aja seperti itu jadi gak semuanya kepanggil kita hanya panggil yang kita butuhin aja lalu ada yang namanya submodule oke nih ini itu kita mau lihat print nampai .random is a type nampai .random is a class module ya it content such as setir nampai .random minus 15 dia ambil 5-15 semua semua apa namanya ya semua modul-modul yang ada di random ini ya tuh 15 terakhirnya gitu kan jadi ketika kita mau panggil yang ada di sini gitu kan kita perlu 2.dot maksudnya gimana jadi tadi dalam modul ada modul kalau ada hirarkinya kayak gitu makanya ketika kita mau pakai submodule ya istilahnya kayak mau pakai triangular ini kita harus panggilnya dengan numpy .random .triangular itu maksudnya dari 2.dots disini ya itulah kenapa tidak panggil istilahnya apa tadi submodule ya karena dalam function ayo di dalam library tadi ada modulnya lalu modulnya ada submodule lagi oke oke next kita lihat ada apa ya oke ini hanya dikasih tau kalau kita nanti kita bakal banyak ya kita bakal banyak bekerja dengan beragam library misalnya ketika nanti kita mulai banyak plotting-plotting gambar nanti ada library yang namanya matplotlib oke lalu ada pandas juga nanti ketika kita mulai bekerja dengan data frame dan series ini ada beberapa tools untuk lebih memahami ya ketika kita mengalami kesusahan apa yang bisa kita lakukan terkait dengan eksternal-eksternal library tadi misalnya ini ada yang namanya type untuk mengetahui gitu kan ini tuh barang apa gitu ya kayak type roles kita tau dia nampai ndri lalu dir tadi udah sempat dilihat contohnya ini kita nanti bisa lihat isinya apa-apa aja yang bisa kita gunakan lalu di contoh aja misalkan roles.min kita cari minusnya dari apa namanya dari roles gitu ya lalu ada tulis ada oke ini ada fungsi ketiga yang namanya help nah ini kalau kita bingung gimana cara pakai atau mungkin baru pertama kali mau pakai sebuah fungsi nah inilah ya bisa kita panggil untuk memberi arahan kita gimana sih cara pakainya dan apa sih argumen yang perlu dimasukkan serta ekspektasi outputnya seperti apa ya ini contohnya dia manggil helps ke ke roles gitu dan yaudah dia akan jelasin apa-apa aja tributnya apa gitu kan dengan keterangan masing-masingnya oh jadi panjang kita tutup aja oke dan tentunya jangan lupa kita juga bisa masuk ke dokumentasinya masing-masing library kalau ada yang bingung ya operator overloading what's the value of the below expression nah ini menarik nih 3 4 1 2 2 1 tambah 10 wah ya kan ini terjadilah error can only concatenate list not integer to list hmm but what's about roles plus 10 wah ini bisa gitu kan jadi disini dia bilang gak bisa nih ngejumlain apa namanya ngejumlain list ini jadi dengan 10 gitu nah beda kasus ketika dia roles ditambah 10 gitu kan roles itu tadi isinya apa ya roles tadi di atas kayaknya ada isinya deh nah ini 4 4 3 1 5 bla 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 gitu ya nah ketika kita tambahin roles plus 10 ini jadinya 14 14 bla 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 nah ini yang bedain ketika dia list dia kan gak bisa ditambahin ya dengan 10 kan itu dia harus satu-satulah kalau kita mau nambahinnya tapi ketika kita gunakan ini kalau teman-teman lihat ada yang namanya array ini nampai array jenisnya jadi ketika kita melakukan operasi tambah 10 dia akan menjumlakan 10 ini dengan seluruh member dari arraynya makanya kalau tadi kita lihat di atas tuh 4 4 3 bla 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 gini ya dia jadi 14 14 13 dan seterusnya itu ya bedanya si nampe array lalu sama juga kalau nampe array ini kita bisa apa ini ya kita bisa bandingin ini melakukan suatu operasi pembandingan dan dia akan bandingin dengan seluruh anggota arraynya jadi kayak ini dia akan cek semua nih false false bla 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 sampai terakhir gitu kan lalu disini kita punya dua dimensi array as array xlist gitu ya ini kita punya array yang berisi array ini kemarin kita lihat ada neset array 123 dan 246 tapi ketika dia dibikin numpy dot as array xlist kita bisa lihat dia berubah formatnya jadi dua dimensi array xlist sama dengan ini kan awalnya ya lalu x sama dengan 123 246 ini kita nampilin nilai x nya setelah dijadiin dua dimensi get the last element of the second row of our numpy array yaudah dia akan manggil apa namanya yang row nomor dua karena dia panggil indexnya satu jadi disini dan minus satu dari belakang ya makanya keluar langkah enam lalu get the last element of the second sublist of our nested list nah kalau ini gak bisa error karena dia harusnya manggilnya satu-satu ya dia manggil array pertama dulu jadi kayak apa sih namanya kurung dulu buat manggil yang kedua baru kurung dulu buat manggil yang selanjutnya gitu when does one plus one not equal to two kapan sih satu tambah satu gak sama dengan dua nah ini contohnya kita lihat contoh dengan menggunakan tensorflow ya import tensorflow tf ya ini aliasnya jadi namanya tf lalu a kita kasih nilai satu b kita kasih nilai satu dan ketika a plus b tf tensor shape-nya apa nih kosong dtype nampai sama dengan dua a plus b tidak sama dengan dua it is a symbol like handle to one of the outputs of an operation it doesn't hold the value of that operation output but instead provide means of computing this value in a tensorflow maksud jadi disini kalau dijelasin tuh a plus b gak sama dengan dua tapi adanya handle operationnya aja jadi di tf session ini oke jadi emang sebenarnya sih yang mau disampaikan disini operasinya bisa beda-beda jadi kita harus memahami tiap-tiap fungsi ini gimana dia pengoperasiannya dan input dan outputnya akan seperti apa itu yang perlu kita pahami nanti lama-lama kita akan banyak bekerja dengan data frame dari library pandas nanti kita akan sering melihat format kayak gini nih df df population lebih besar dari 10 pangkat 6 dan df continue nya sama dengan short america gitu ya but way does it work disambil ini walaupun dia menggunakan 5 different overloaded operator nah kalau penasaran gimana yaudah biasa kalau nanti dalam perjalanan kita menggunakan fungsi ya terus kita penasaran gimana cara pakainya atau ya pengen tau aja sih tiap-tiap fungsi ini punya punya perintah apa aja tiap-tiap lebar ini punya fungsi apa aja gitu yaudah tinggal panggil aja help help dan tier-nya oke BMPT1 to define operator behavior type yaitu so implementing method biasanya kalau ada yang ada apa nih underscore 2 sebelum dan sesudah dia akan punya special meaning kalau kata pattern gitu so sebagai contoh expressi x dal in 123 is actually ini adalah memanggil list method contents gitu ya behind the scene sama dengan ya it's masih clear 123.content strip-strip x ya ini bahasa apanya bahasa aslinya itu seperti ini tapi kita bisa representasikan dan ekspresi kayak gini ini ada link kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut ini ada pattern official documentation lalu ya ya itu aja sih buat materinya semoga cukup jelas dan membantu teman-teman yang mau belajar ya nah selanjutnya kita bisa coba nih eksersisnya ini ada ya udah saya mulai buka tadi oke nah ini udah udah nyala si sessionnya kita seperti biasa bisa jalanin dulu learn toolsnya ini udah sekarang kita masuk ke pertanyaan nomor 1 after completing this exercise only and to pulse jimmy notice that according to this estimated average slot payout function the slot machine at the learn python casino actually rigged against the host and are profitable to play in the long run ini kemarin kita apa ya mainan slot kemarin jimmy kalau dia sadar kalau mainan ini jangka panjang bakal beruntung gitu kan mulai dari duit 200 dolar jimmy udah main 500 kali recording this new balance in the list after it's been dia menggunakan python matplot library untuk membuat grafik dari balance dari waktu ke waktu nah kita coba lihat nih ini udah ada import jimmy slot grab get grab kita panggil dulu nah oke jadi jimmy mulai dari duit 200 ini main ke 100 dia masih rugi 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 tapi di 100 150 kali ya dia untung gede gitu kan dapet 100 dolar lainnya dia udah untung nih lalu dia main lagi rugi 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 untung lagi baru samanya dia rugi terus akhirnya yaudah setelah 500 kali malah rugi bandar gitu kan disini ya dia masih di posisi rugi walaupun nanti mungkin disini dia untung lagi naik lagi kita gak tau ya as you can see it's a bit bad luck recently he want to tweet it's a long with a choice emoji but look like noise follower will probably find it confusing he asked if you can help him to make the following chance nah dia minta tolong kita nih untuk membuat perubahan nih yang pertama ini kan cuman gini doang ya add the title result 500 slot machine pulse jadi dia minta kita kasih judul nih dari matplot apa dari plotnya dia lalu buat j axis nya start dari 0 ini kan kita mulai dari 150 dia minta kita bikin dari 0 lalu add the balance to the y axis nah disini dinamain balance oke jadi tugasnya sederhana kita supaya mengupdate plot ini ya kayak gitu setelah menyebut setelah menyebut type grab you can see that of my plot blablabla by calling deer grab you find three method that seems like they'll be useful dot set title set while limit and set while label use this method to complete the function prettify grab according to jimmy request we already check off the first request for you setting a title yuk kita coba tugasnya adalah prettify grab grab gitu ya jadi kita bisa mainin nih dot set title dot set while limit dot set while label ya ini dia udah bantui dengan grab dot set title oke nah sekarang kita lanjutin yang keduanya berarti grab dot apa tadi set y kita mulai dari apa nih while limit ya while limit nah apa sih yang harus kita isi well kita gak tau gitu kan harus ngisi apa misalkan kita gak tau tiba-tiba gimana cara menurusnya kita bisa panggil help dulu nih buat belajar help grab gitu ya set while limit help on method help on method set while limit in module matplotlib x.base ya cara pemakainya set while limit bottom sama dengan non top sama dengan non ini defaultnya berarti kalau kita mau apa namanya setup ya y nya mulai dari 0 lalu ada disini ada y min y max juga bedanya apa bottom dia bisa setting untuk bawahnya kan the bottom limit in data koordinat passing on lift the limit unchanged jadi kayak udah dikasih batas bawah deh untuk datanya dan juga kayak top juga ada y min dan y max ini mirip sebenarnya the requirement to bottom and top respectively and it is an error to pass both y min and bottom or y max and top jadi kita bisa pilih salah satu aja oke kita bisa pakai bottom misalkan y limit bottom sama dengan 0 ya kalau yang atas kan kita gak batasin lalu yang kedua adalah yet set y apa ya while label set while label gini ya tadi labelnya mau apa dia kita lihat dulu balance balance oke jangan lupa pakai petik karena ini string oke harusnya udah ya kita cobain ya nah ini ya udah ada judulnya udah ada balance-nya mulai dari angka 0 oke that's it check solution ya tick grab get y ticks ya set y limit ya ini sama-sama pakai bottom ada set y label lalu ini juga dikasih contoh nih misalkan mau dikasih y ticks sama dikasih new label ya kan oke ya ini dia akan kasih dollar dan value-nya di setiap text-nya ya ini ada 2 cabai sekarang di nomor 2 dia udah langsung mention this is a very challenging problem don't forget that you can receive okay siap boss nah yuk kita lihat tentang apa nih challenging problem ya disini Luigi Luigi Mario Bros berusaha untuk melakukan analisa untuk menentukan analisa mana sih item-item mana ya yang biasa digunakan oleh orang-orang atau pembalap nih yang juara 1 gitu kan nanti kita akan dikasih ini item-itemnya ya ada list dan dictionary gitu kan kayak misalkan ini pitch dia pakai item ini dia finish di ketiga lalu ada Bowser pakai item ini dia finish pertama ini finish pertama item adalah list dari power up sih kalau teman-teman pernah main Mario Kart jadi ada kalau lagi balapan tuh bisa ngambil item-item di jalan gitu kan lalu ya finish adalah urutan dia masuk podium 1 2 3 dan seterusnya Luigi udah nulis function nih untuk membuat list dan return a dictionary mapping its item to how many times it was picked by the first place finisher jadi si Luigi udah nulis sebuah function yang nanti akan ngeluarin nih item-item apa aja dan berapa kali item itu diambil oleh pembalap-pembalap yang juara 1 oke kita lihat fungsi yang dibuat Luigi ini dia best item namanya disini nanti oke ya nanti ada risernya gitu ya kayak tadi udah ada contohnya kayaknya untuk inputnya nanti outputnya adalah winner item atau jumlah itemnya kita coba running dulu deh he tried it on a small example as above and it seems work correctly ini dia ada contoh sampelnya oke nanti kayak gini ya kalau ada yang gak ada namanya ini ada yang namenya non gitu kan nanti dia akan warning warning encounter razor with unknown name on iteration 3 per 4 ini 1 2 3 ya iterasi ketiga dari 4 iterasi namanya non dia kasih notifikasi kayak gitu tapi kita bisa lihat nih green cell ini diambil 2 kali orang yang finish pertama itu yang ini sama ini ya green cell green cell dan 1 mushroom kayak gitu prinsipnya dari dari function yang dibuat oleh Luigi jadi kita tahu nih orang-orang yang biasa masuk podium tuh biasanya paling banyak pakai item apa ya namun ketika dia running dia dapat type error can you guys why try running the code cell below to see the error message oke ketika dia masukin semuanya datanya gitu ya dan dia mau jalanin di fungsi ini dia dapat error pertanyanya kenapa bisa error dan coba cari tahu bugnya dan benerin bugnya oke menarik oke kita jalanin dulu ya buat tahu errornya apa ya can only concatenate str not integer to string artinya disini ada kesalahan dimana kalau kemarin ingat kita gak bisa gabungin string dengan integer di concatenate atau ditambahin gitu ya dan kalau kita lihat disini yang ada operasional kayak gitu adalah i plus 1 berarti ada permasalahan di i plus 1 ya sekarang kita lihat ke atas disini i ya jadi kita lihat i itu disini for i in range line racer jadi i in range artinya dia akan lihat itu integer harusnya karena dia ngeliat line ya line racernya itu ada berapa lalu dia bikin range-nya kan harusnya integer nih lalu racer sama dengan racer i dia mau coba cari nama racernya siapa dengan index-nya ini ya racer keurutan ke i if racer finish pertama sini kalau dia finish pertama masuk sini fungsi ini fungsi ini dia akan lihat nih for i in racer items untuk setiap i yang ada di items racer gitu kan for if i not in winner item cons artinya dia belum ada bikin baru winner item cons i sama dengan 0 winner item cons i plus sama dengan 1 gitu ya tambahin 1 jadi ini kayak dibikin dulu diinisiasi dulu disitu ditambahin 1 oke kalau tadi apa namanya if racernamenya is none dia ngeluarin warning yang kayak tadi ya format i plus 1 land racer racername jadi disini ketemu bukan integer tapi dari mana dia bukan integer karena disini tadi integer ya oke return winning item cons terus dijalanin full dataset kita lihat dia sampai mana ya warning encounter racer with unknown name monitor 4 per 8 artinya dia udah sampai iterasi 4 per 8 udah selesai nih dia di iterasi selanjutnya ada masalah oke oke well kita bisa buka ini dulu nih full dataset ini sebenarnya isinya apa ya mudah-mudahan gak panjang kita print aja clue kita tadi di iterasi keempat ya artinya ini 1 2 3 4 nah ini name item green cell finish kedua ini aman gak ada masalah lalu dimanakah lagi dia yang masuk ke racer is none jadi setelah ini harusnya ada none lagi name none oke nah disini nih masalahnya nih kenapa kita tahu disini karena error ini i plus 1 kejadian ketika di dalam if racer name nya is none dan kita tadi udah ada yang aman di yang iterasi 4 dan 8 artinya yang ini udah aman yang bermasalah adalah next nya name none item red cell finish nya pertama oke ini ada finish pertama oke kita lihat ke atas lagi ya kita coba masukin nilai ini kesini for i in range lain racer ya jadi i nya ini tadi keberapa ke 6 gitu kan i urutan ke 6 racer racer i racer ke 6 itu artinya dia tadi non ya oke kita tahu racernya itu non terus dia masuk sini if racer finish equals to 1 apakah dia finish pertama yes dia finish pertama dia akan masuk kesini dulu for i in racer items nah ini dia for i in racer item tadi kita tahu disini awalnya tadi i nya 6 ya lalu disini for i in racer item i nya berubah jadi yang isinya di items berarti dia berubah jadi red cell i nya oke i nya jadi red cell and i in not ini biasa winner item red cell nya tambah 1 lalu masuk sini if racer name is non print blablabla i plus 1 ah ketahuan ya tadi i kita nilainya adalah red cell red cell ditambahin 1 cocok ya error nya ya concatenate str not integer to str disitu tuh masalahnya tuh oke kita udah tahu masalahnya sekarang nah fix nya gimana fix nya gimana tentunya tadi dimana kita harus cari tahu i nya berubah dari dari integer jadi string yaitu disini ya tadi yang nilainya dari 6 jadi konten dari dari items nya berarti kita bisa ubah dia jadi nama yang lain harusnya i, j, k, l misalkan kasih l aja yang tadinya i di dalam sini kita harus kasih l semua nih oke sekarang kita coba ya boom beres ya gak ada masalah ya karena memang masalahnya tadi disitu i kita berubah dari integer berubah jadi string dan akhirnya dibawa kesini nih string tambah 1 gak bisa yaudah ginilah jawabannya ada hint bisa tapi yaudah gak usah kita lihat solution aja Luigi use the variable name nah oke ya mirip sih tadi cara kita nemuinnya kayak tadi ya sekalian kita cobain troubleshooting aja ini sama isunya ketika kita import bintang from mad and nampai dan waktu itu kita panggil log gitu ya jadi memang keoverrate apa sih ketumpuk lah nilainya kayak gitu jadi akhirnya yaudah menyebabkan error kalau tadi di example kita ya kayak tadi itu errornya lanjut ya lanjut nomor 3 ini terakhir nih untuk di hari ketujuh suppose we wanted to create a new type to represent hands in blackjack oh mainan blackjack lagi one thing we might want to do with this type is to follow the comparison operator like lebih besar and kurang dari sama dengan so that we could use them to check whether one hand beats another it'd be cool if we could do this contohnya ya jadi kita mau bikin representasi blackjack lagi nih lebih besar atau kurang dari sama dengan gitu nanti permainannya nih misalkan nih hand 1 megang K dan A hand 2 megang 7-10 dan A main lah perbandingannya apakah hand 1 lebih besar dari hand 2 true gitu kan jadi kita harus bisa menilai masing-masing komponen ini tuh berapa gitu ya terus dicumlain terus supaya bisa dibandingin gitu well we are not going to do all this in this question oke definiing customers is a bit beyond the scope of isolation ya but the code we've asking you to write is the function below is very similar to what we've have to write if we were defining our own blackjack class we put in the GT oke magic method to define our customer behavior for lebih besar sama dengan greater than gitu ya fill in the body of the breakjack hand greater than function according to the dog string yes ini udah ada panduannya wah seems like lumayan panjang tapi gak apa-apa kita cobain ready ya kita ikutin ini return true return true if hand one beat hand two and false otherwise in order for hand one to beat hand two following must be true the total of hand must not exit 21 oke jadi hand one harus lebih harus di bawah 21 total hand one must exit total of hand two or hand two total must exit 21 oke and I represent it as a list of card each card is represented by a string alright jadi nanti akan tiap tiap tangan ya tiap kartu yang dibiarkan tangan itu di representasikan sebagai list of card ya nanti di representasikan sebagai string ckk 10 poin as can count for 1 or 11 when determining hands total you should try to count as in the way that maximize the hand total without going over 21 misal a 9 is 21 jadi asnya disini dianggap sebagai 11 a nya ini dianggap sebagai 1 9 di total jadi 21 kalau ini aa93 oke 9 tambah 3 udah 12 kalau ini dianggap sebagai 11 udah lewat jadi ini dianggap 1 dan dianggap 1 juga jadi 14 yes oke deh menarik contohnya nanti k dibandingin ini ini kk2 dibandingin 3 ini berapa 10 10 ya oke 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 berarti hand 1 and hand 2 kita harus total hand 1 dan hand 2 dulu gitu ya yuk kita mulai berarti pertama kita harus apa namanya pertama kita harus hitung dulu nih jumlahnya oke kita mulai dengan bikin apa ya bahasanya ya bikin scoring untuk masing-masing kartunya gitu kan oke jadi kita bakal liatin satu-satu oke ini lumayan panjang kita harus hitung masing-masing hand 1 dan hand 2 oke kita bisa bikin fungsi dulu kali buat handle si kartunya ya untuk ngitung kartunya jadi nanti bisa dipakai yang pertama dan si kedua gitu kan oke cukup menarik kita bikin dulu aja kali satu function di sini di atasnya dulu ya def count card gitu ya hand gini kan jadi kita pakai ini buat ngitung kartu jadi dia ini return total card value gini aja ya return value oke nah tentunya kita perlu siapin value dulu 0 nah ini kita pakai conditional nih for kita cek semua kan for i gitu ya jangan for card in hand titik 2 kita iterasi semua kartu yang ada di tangan gitu ya if card in c aduh d c k k ya then total value kali ya total value sama dengan 10 ya l if card equals to us value sama dengan tadi berapa kita bikin satu dulu deh gak apa-apa else oke 1 sampai 7 itu dipakai string ya jadi ini kita harus ubah jadi integer integer value sama dengan integer card kayak gini oke ckknya udah asnya udah nah as ini bisa bisa kan nilainya tadi 10 atau enggak gitu ya jadi kalau misalkan kita punya 2 as 11 tambah 11 udah gak mungkin jadi cuma satu doang yang berpeluang untuk dapat nilainya 11 artinya masih ada hutang 10 ya oke 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 berarti total oh sorry ini udah gini kita masukin total value tambah value oke nah ini udah konosial nomor 2 if total value kurang dari sama dengan 21 salah total value plus 10 kurang dari sama dengan 21 total value tambahin 10 atau enggak oke oke kita harus kasih tau juga gimana caranya dia tau kalau udah ada kartu as kita bisa kasih langsung satu lagi as gitu ya as card kita harus labelin disini as card name value nya gak apa-apa 1 tapi kita harus kasih as card sama dengan 1 disini ya ya oke ini pertama dan harus ada as card dulu ya buat dapat fungsi ini berarti ask card lebih besar dari 0 n return value return total value oke yes con card nya udah kita tes dulu ya ini nanti ada contoh kartu gak ya kita coba ini ya ini coba nih tes oke con card ya kan kita jalanin disini con card ini 21 oke bener sekarang kita coba ini apakah dia mau 14 boom oke kita coba ini sekarang kalau gak ada as kk2 22 22 10 10 ya bener oke nice nice coba 10 oke kartu kita udah beres nah sekarang kita bikin disini kita udah punya fungsi tadi ya jadi hand 1 total value 1 sama dengan apa tadi con card ya con card hand 1 and then total value 2 hand 2 betul ya oke nah sekarang kita bikin kondisionalnya ya if total value 1 greater than total value value 2 return true deh ini salah ini bener tapi kita juga harus bilang n ya total total value value 1 kurang dari sama dengan 21 betul kdh return true sekarang skenario kedua kalau total value-nya kalau sama dia juga masih menang sebelah kanan ya oke yaudah sih ini gak perlu juga sih gini aja harus lebih besar sama langsung return gini aja kita coba ya aduh bermasalah nih ah salah nah oke ini total value 2 bro salah expected return value of true given hand 1 sama dengan 9 hand 2 oh oke 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 kita bisa kasih or ya ini adalah ada satu kondisi dimana si total value 2 lebih dari or total value 2 lebih besar dari 21 oke kita coba ya udah ngacau tapi ya coba deh oh masih salah sebenarnya return value false given hand 1 10 2 10 hand 2 juga lebih besar dari oke kalau dua-duanya fail dia return nya true ya ini kan kalau di jumlahin ini kan ya ya oke ini bisa kita tambahin ya oke pertama kita akan lihat total value 1 lebih besar dari total 2 dan total value 1 di bawah 21 itu baru dapet true sekarang kalau misalkan yang kedua adalah total value 2 lebih besar dari 21 tapi sekarang ada kondisi dimana si total value satunya itu juga tembus oke dia dapet true berarti disini harus dikasih n total value 1 harus kurang dari sama dengan 21 kita coba kita coba aja pehe oke bayang ya kenapa kayak gini ya sekarang kita coba lihat solusinya deh penasaran dia oke ini prinsipnya sama ini kenapa dia kurangin satu ya oke gak apa apalah total satu kurang dari 21 n total satu lebih besar dari total dua atau total dua lebih bisa oke lah ini bisa disederhanakan dengan kayak gini tapi prinsipnya sama dan hasilnya juga alhamdulillah sama 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 correct oke jadi yes sekian dulu untuk materi hari ke-7 nanti kita akan lanjutkan ya di materi ke-8 dan ini sepertinya udah selesai untuk yang pattern ya kita selesaiin dulu nih kita save dulu ya oke sekian dulu untuk materi hari ke-7 sampai jumpa di hari ke-8 kalau teman-teman ngerasa videonya bermanfaat jangan lupa di-like dan juga di-comment apa yang bisa di-improve gitu ya lalu ya boleh juga dibantu di-share ke teman-teman siapa tahu ada teman-teman yang mau belajar juga gitu ya dan jangan lupa subscribe supaya dapat update-nya lagi untuk video-video selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax